Satu gaya, F, itu kita bisa kebalikan dari penjumlahan. Penjumlahan ini kan penggabungan, dua digabung jadi satu. Maka kalau sebaliknya, satu diubah jadi dua, itu penguraian gaya. Jadi satu gaya itu bisa diuraikan menjadi komponennya. Yang paling umum, komponen itu terhadap sumbu X, sumbu horizontal, dan terhadap sumbu Y. Saya sebut yang paling umum karena bisa saja tidak sumbu X, sumbu Y. Tapi yang paling umum X dan Y. Caranya sama seperti tadi. Kalau tadi kita menggabungkan gaya, kita buat dua gaya, lalu lengkapi jajaran genjangnya. Diagonal adalah penjumlahannya. Maka kalau satu gaya mau diuraikan, gaya ini harus jadi diagonalnya dari jajaran genjang tersebut. Diagonalnya ini, sisinya sumbu-sumbu ini. Tinggal dilengkapi saja. Sumbunya X, ada yang sejajar dengan X di sini. Ini sumbu Y, ada yang sejajar dengan sumbu Y di situ. Maka yang ini adalah komponennya dalam arah X. FX. Ini adalah komponennya dalam arah Y. Jadi, kalau satu faktor gaya kita uraikan menjadi dua komponennya, maka ditulisnya tetap biasa. F-nya adalah FX tambah FY. Secara faktor tentu ya. Jadi, kalau komponen ini dijumlahkan kembali, kita hasilkan gaya yang semula. Jadi, proses ini bisa berlaku dua arah. Dari dua gaya digabung jadi satu, atau satu gaya diuraikan jadi dua. Begini. Nah, tadi saya bilang pada, oh belum selesai. Kalau arah sudut F ini kita sebut theta, begitu. FX-nya berapa? F cos theta. F cos theta. Dengan sendirinya, FG-nya adalah sinus E. F sinus theta. Jangan dihafalkan ini lagi ya. Saya tidak sangat menyarankan dan menghafalkan ini, karena kadang-kadang di problem kita, theta-nya di sebelah sini misalnya ya. Kalau saya pindahkan theta-nya di sini, ya ini jadi berbalik semua ya. Ini yang jadi sinus. Ini yang jadi cosinus ya. Sama seperti yang tadi. Saya bisa milih sudutnya terhadap yang mana saja, nanti dipasangkan alphanya yang sebelah mana, sehingga bisa ditaruh di aturan sinus itu. Jadi, Anda tinggal uraikan menggunakan sinus atau cosinus, tinggal lihat saja sudutnya ada di mana. Kalau sudutnya diapit oleh gaya yang awal dengan yang proyeksinya, atau dengan komponennya sebenarnya, kalau ini kebetulan sama dengan proyeksi, maka itu cosinus, yang satunya sinus. Begitu. Nah, ini kalau tadi lagi, yang umum ya. Satu gaya diuraikan ke sumbu kartesian X, horizontal dan Y yang vertikal. Tapi bisa saja gaya yang sama, gaya ini, diuraikannya ke sumbu yang bukan kertesian ya. Saya minta uraikan gaya F ini ke sumbu A, dan sumbu B misalnya. Begini. Maka aturannya sebenarnya sama ya. kalau F ini mau diuraikan, artinya F ini gabungan dari komponennya, maka dia harus jadi diagonal dari jajaran kencangnya. Sisinya A dan B. Jadi, kita tinggal lengkapi saja dari ujung ini, bikin yang sejajar dengan B, arahnya ke sana. Begitu. Bikin yang sejajar dengan A, arahnya ke situ. Ke sana ya. Sejajar gitu ya. Uh, nggak sejajar. Ini yang B, lalu ini sejajarnya sana ya. Itulah, mudah-mudahan sejajar. Nah, jajaran kencangnya adalah yang ini. Begitu. Sehingga F, A-nya adalah yang ini. F, A. Mudah-mudahan kelihatan. Ini F, B. F, A dan F, B. Ini adalah komponen dari gaya F di sumbu A dan B. Dan kalau kita kembalikan, nulisnya sama seperti yang tadi, F-nya adalah F, A tambah F, B. Nah, yang begini harus hati-hati. Anda jangan sampai melakukan proyeksi. Karena kalau di sini, proyeksi berbeda dengan komponen. Kalau Anda proyeksikan, harus tegak lurus kan jadinya ya. Tegak lurusnya ke sana mungkin ya. Begitu. Lebih panjang ya. Proyeksinya lebih panjang daripada komponennya. Sementara kalau ke sini, proyeksinya ke sana. Lebih panjang juga. F, B-nya. Nah, mencarinya gimana? Sama seperti yang tadi. Bisa pakai aturan sinus dan kosinus juga. Serangan 10 daun. Aku akan ada di sini juga. Terima kasih.